Halo sahabat-sahabat semesta apa kabarnya you know terjadi lagi aku lupa lagi untuk nge-plug si microphone ku di tempat yang benar jadi aku harus mengulang voice overnya oke thank you so much my angels for letting me doing this work twice thank you kebiasaan buruk oke sebelum kita masuk ke dalam reading bulan Maret khusus karir cinta dan kehidupan in general ya aku mau lakukan energi update dulu untuk temen-temen ya supermoon terutama yang kemarin tanggal berapa ya 19 ya 19 Februari so maaf ya tidak setiap kali aku akan bisa energi update tapi untuk 2019 aku sudah punya yang general please tonton video yang ini oke aku nggak bisa sembarangan segimanapun temen-temen minta karena itu harus ada informasi dari mother Gaia oke so untuk energi bulan sendiri yang aku merasakan itu sekarang mungkin soal alam ya tetap ya akan ada sedikit pergerakan cuman tidak akan ada yang gimana-gimana aku belum merasakan itu tapi untuk perubahan mental manusia nah disanalah akan ada pergerakan luar biasa full moon demi full moon supermoon bla 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 yang lain-lain itu menyebabkan banyak sekali energi shifting dalam diri manusia moon identik dengan ilusi bayangan kegelapan dan juga beberapa hal ketakutannya kecemasan terbesar manusia disini banyak sekali orang-orang yang diajak untuk melihat ke dalam diri untuk memperbaiki kira-kira apa sih yang di masih kurang atau masih dibawa-bawa sampai hari ini ya ada hubungannya dengan trauma masa lalu dengan kehidupan cinta dan juga mungkin kehidupan-kehidupan karir bisnis yang masih dibawa-bawa sampai sekarang kekecewaannya kemarahannya kedukaannya segala halnya nah disini diminta agar dalam roses ini tolong lihat dan katakan dengan jujur pada hati kamu kira-kira apa sih sebenarnya yang masih mengganggu kamu ya nah dengan begitu kamu tidak akan lagi dikendalikan oleh ketakutan-ketakutan itu tapi akhirnya kamu menyadari bahwa kamu dan orang lain itu sama punya kelemahan punya ketakutan tapi kalau itu sampai menghambat hidup kamu ke depan ya tentunya itu yang harus dirubah itu yang tidak bisa dipertahankan atau dipegang terus-terusan karena itu ya sama aja dengan kita tidak bisa move on atau terus bergubang di masa lalu ini yang hal-hal kayak gini ini bakal banyak ya waktu aku full moon kemarin aku nggak bisa tidur dan aku nggak ngerti kenapa begitu aku ngeliat kalender oh alright ternyata purnama ya purnama itu setiap sebulan kali ada ya purnama dan juga bulan mati atau kita orang Bali biasanya bilangnya bulan dilem ya aku sudah capek sebenarnya tadi udah ngomong cuman ya udah diulang lagi jadi maaf-maaf kalau suaranya agak manis lembut tanggung nyebut aslin ya pakai headset teman-teman kalau nonton aku karena sometimes suara aku nggak bisa paksa keras ya aku punya gangguan di pita suara aku setelah aku sakit ngepost oke ini juga yang mau aku informasikan juga aku close sampai di bulan yang akan nanti ditentukan ya entahlah belum bisa bulan April aku buka lagi atau bulan Mei aku buka lagi karena aku mau fokus menulis nah disitu juga ada beberapa hal yang aku terimbas oleh energi dimana sering kali tiba-tiba ya kejadian dalam hidup atau apapun itu membuat aku jadi menyadari oh ternyata yang ini belum aku release oh ternyata yang ini masih ada PR di aku dan dengan begitu aku berterima kasih ya memang sempat agak down atau gimana itu sangat wajar tapi pada akhirnya aku tidak mau kalah oleh itu aku mau justru itu membangunku ya karena kita akan belajar seumur hidup tidak cuma sekali doang kebangkitan kita akan terus sampai seumur hidup ya biasanya awakening itu cuma sekali tapi yang namanya peningkatan level itu akan berkali-kali oke dan disitu akan ada ujian demi ujian tapi mudah-mudahan tidak akan segila waktu kita awakening ya setau aku itu sih yang aku rasakan aku nggak tahu teman-teman merasakan apa coba komen di bawah ya sekarang kita fokus ke dalam readingnya dua kali ngomong double jawab but it's okay i'm happy alright disini ada tiga file untuk energi di bulan Maret ya apa yang akan datang dan fokus healingnya dimana disini akan ada karir cinta dan juga kehidupan in general disini aku pegang tiga ya aku sudah tempatkan berdasarkan intuisi aku dan disini kamu bisa pilih seperti cara yang sudah aku sarankan ya bagaimana memilih kartu yang baik dan biasanya mengandung pesan kamu biasanya yang paling menarik atau justru yang paling kamu agak terganggu ngeliatnya biasanya itu mengandung hal-hal yang harus kamu healing ya yang kamu suka ya dia kuat pesannya yang kamu tidak suka nah berpeganglah pada yang pertama kali kamu lihat biasanya begitu dan kadangkala bisa dua kartu sampai tiga kartu yang mungkin menarik saya dari awal dan disitu mengandung pesan saya dikit-dikit dan mohon maklumi ini adalah general reading ya jadi ini akan banyak yang tidak apply mungkin tidak beberapa beberapa hal jadi ambil aja benda yang resonate buat kamu itu poin nomor satu aku acak ya itu nomor dua itu nomor tiga ya cepet ambil yang mana yang pertama kali menarik kamu satu dua kartu saya tidak pernah masalah karena general reading pesannya bisa ada dimana-mana ya oke sekarang kita akan mulai untuk reading in group pertama ya saya gak tahu saya lupa-lupa namanya kayaknya itu green adventuring deh I forgot oh my god I'm stuck at remembering this names of the stone and the crystals I'm sorry tapi ya ini aku ada tiga clear course yang itu lupa yang nomor dua lupa dan yang itu awal course aku hafal itu mah oke kita mulai dari grup satu aventuring if I'm not mistaken ya jadi aku biasanya harus baca semuanya secara keseluruhan karena ya ada pesan inti yang harus aku sampaikan disitu makanya biasanya aku buka dulu semua kartunya ah belum-belum grup pertama sudah dapat kartu the tower ya terus terang tadi saat aku buat ini itu banyak sekali guntur mungkin karena itu ya jadi guideku tidak mengingatkan aku karena aku harus mengulang video ini lagi mungkin kalian akan ngeganggu atau mungkin efeknya jadi lebih sakut lagi betul tower moment itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan dan itu adalah intervensi semesta dimana biasanya kita mengambil jalur yang salah sehingga sih kehidupan itu harus dirisak lagi atau harus diingatkan ya seperti petir yang menyambar seperti tadi gledek yang banyak sekali yang kita tidak siap yang kita tidak tahu nah disini bisa terjadi besar atau kecil bisa terjadi menyenangkan ataupun tidak menyenangkan tapi the tower moment itu adalah untuk kamu judgment jadi jangan pernah ragu bahwa itu semua terjadi untuk kamu kadang-kadang kita berjalan di jalan yang salah dan itu hmm kadang-kadang itu juga kita agak bandel itu buat peringatan-peringatan semesta yang kecil-kecil kita tidak mau dengarkan sehingga harus dibuat peringatan yang besar agar kita memperhatikan apa yang terjadi ya tapi tenang aja tidak harus buruk tidak harus juga yang terlalu spektakuler tidak kadang-kadang perubahan kecil nah disini itu semua terjadi untuk kamu itu adalah kehadilan yang kadang-kadang kita tidak mengerti hitungannya ya ya ada beberapa orang yang mungkin indecisif atau kurang bisa memutuskan sesuatu ya pikiran yang bercabang nah the tower ini adalah untuk kamu bisa melihat sebenarnya keputusan mana yang terbaik dia adalah cara Tuhan membimbing kamu ya disini kalau sudah pikiran bercabang itu biasanya karena ketakutan demi ketakutan datang di dalam mental kita dan yang harus dilakukan adalah untuk sebenarnya dengarkan kata hati ya dengarkan kata hati karena the tower momen ini hanya akan terjadi kalau kita salah jalan ya atau juga untuk training lightworker yang tes kekuatan nah daripada cuma berpikir doang jadi disini semesta ingin kamu mulai bergerak terhadap apa yang kamu mau mungkin bisa keputusan cinta mungkin juga bisa keputusan karir atau bisnis atau sebuah keputusan besar dalam kehidupan yang kamu selalu bingung ini apa ya nah disitu semesta bergerak membantu kamu caranya bisa keras bisa halus bisa menyenangkan bisa tidak ya ada hubungannya sangat keras dengan financial and career ya ada juga dengan romantic feelings mungkin kamu ngecengin seseorang atau juga kamu bingung memutuskan menerima yang mana nah disini ada bantuan dari semesta yang akan diperlihatkan bisa jadi lewat mungkin cuma dorongan hati atau juga jadi kejadian ternyata mungkin salah satu yang kamu PDKT ini PDKT ini itu tidak baik ya entahlah dari situ bisa terjadi sebuah intervensi karena mungkin kita terlalu sulit untuk memilih dan berpikir apa yang terbaik buat kita nah semesta yang akan membimbingnya nah obstacles and blocks are lifted percayalah ya tadi saya sudah bilang bahwa ini semua buat kamu ini semua buat kamu karena kamu kesulitan beliau campur tangan ya sehingga segala blockingan itu ataupun sejak secara si beban itu dia bisa diangkat dari pikiran kamu sehingga si hati itu kata hati itu lebih jelas untuk terdengar terlihat dan kamu bisa memutuskan ada new home ya ini seperti bisnis baru karir baru atau juga cinta baru aku merasakan beberapa orang ini harus harus memutuskan ke situ karena ini keputusan besar makanya tidak bisa sembarangan makanya mungkin penuh dengan pertimbangan yang sebenarnya malah memperlambat kesempatan itu kesempatan cuma datang sekali sometimes ya mungkin nanti bisa kayak kamu misalnya melihat itu di depan ada orang terbaik buat kamu tapi kamu lama bertindak ya bisa pasti dia akan jadi jodoh kamu ya pastinya dia bakal buat kamu cuman caranya itu loh kamu bisa tentukan cepat atau enggak kamu mau berbisnis ah nah itu juga yang terjadi kamu putuskan segera sebelum mungkin trennya habis ya message and battle oke beberapa orang akan ada intervensi yang ada di angel numbers di mimpi di kejadian hidup ataupun dari orang-orang ataupun dari video youtube yang tepat membawa itu cuman jangan pernah lupa untuk menyingkronkannya dengan kata hati kamu ya kata hati kamu itu yang terbaik kata hati kamu itu yang tepat taro trading hanya bisa melihat energi saat ini ke depan disitu kekuatannya tapi tidak bisa melihat keseluruhan hidup kamu segalanya harus diputuskan dari dalam diri tidak boleh mengandalkan keputusan besar dalam hidup hanya berdasarkan pada bacaan kartu oke disitu semesta akan memberikan kamu pertanda lewat apapun dan selama itu sinkron sama hati kamu ya itu yang terbaik soulmates ya aku merasakan ada hubungannya dengan karya dan cinta sangat kenceng disini mungkin ada pertemuan mungkin juga ada perpisahan mungkin tidak ada orang dari lama datang lagi atau mungkin kamu sudah bisa mengetahui soulmates itu datang untuk mengembangkan kita bentuknya bisa macam-macam ya jiwa kita adalah satu keluarga jiwa dengan mereka sehingga tentunya walaupun mereka menyakiti kita sebenarnya mereka itu keluarga kita disana yang sudah berjanji untuk datang ke dalam hidup kita dalam bentuk apapun baik itu keras ataupun tidak disini mungkin soulmate ini lebih kepada true love ya ada beberapa orang yang akan bersatu dengan true love ya di bulan Maret ini mungkin setelah pikirannya tidak berjabang lagi dia akan bertindak sehingga itu mendekatkan dia pada cinta sejatinya dia pada jodoh dia ya pada si do one ini dan ini adalah penguin yang aku selalu tahu bahwa dia cuma punya satu pasangan seumur hidupnya dia sangat setia dan itu yang kamu inginkan banyak sekali yang menginginkan ini untuk yang berumah tangga kalian berikan lebih banyak lagi untuk apet ya lebih akrab lagi sama pasangan oke apalagi aku sampai lupa tapi ya itu yang aku rasakan dari soulmate ini ada beberapa hal yang harus diputuskan sebelum impian yang kalian mau ini tentang cinta ini terwujud baik perbaikan hubungan baik juga untuk bersatu ataupun untuk membuka pintu cinta sejati ini how teachable are you then take off your mask ada beberapa orang yang bohong sama hatinya kan tadi saya sudah bilang kalau kamu harus benar-benar dengarkan kata hati kamu kadangkala kita minta saran dari orang lain dan itu salah membuat kita jadi lebih bingung jadi lebih berjabang pikiran kita dengarkan kata hati kamu kamu tahu siapa yang kamu cintai kamu tahu bidang apa yang terbaik dan membahagiakan batin kamu uang pasti akan nyusuh dan itulah pentingnya untuk jujur pada diri kamu sendiri tidak hanya mengandalkan orang lain hati kamu tahu yang terbaik buat kamu karena hati itu adalah bisikan Tuhan beliau akan memberikan informasinya dan kamu akan terdorong untuk kesana Tuhan ingin merubah beberapa sifat buruk ataupun beberapa hal yang sudah tidak penting untuk kamu jalani beberapa orang yang harus kamu tinggalkan karir yang harus kamu tinggalkan bisnis yang harus kamu rubah apapun itu dengarkan kata hati kamu tidak pernah salah disini saya lihat juga ya banyak orang keras kepala yang kadangkala harus dirubah dengan cara yang ditawar momen itu sendiri tadi jujur pada diri kamu kamu tahu kamu tahu nih apa yang terbaik buat kamu kata hati kamu tidak akan pernah berdosa kalau kamu bohong terus itu yang akan terjadi the tower moment ok ya jujur pada diri kamu pasangan kamu pada keinginan kamu kebutuhan kamu kalau ada sesuatu hanya karena nyaman doang ya mungkin mungkin jadinya itu tidak mengembangkan diri kamu sama sekali ya karena kenyamanan itu kadangkala mendobrak kenyamanan itu kadangkala menakutkan nah disinilah seberapa penting kamu mau berubah seberapa penting kamu mau belajar dalam hidup seberapa besar keinginan kamu untuk menjadi versi terbaik kamu ya disini bakal keluar dan disini beliau bakal memberikan jawabannya satu persatu ke dalam kehidupan jadi jangan pernah berbohong terhadap siapa yang kamu cintai apa yang kamu rasakan apa yang kamu inginkan impian terbesar kamu jalur terbesar kamu manusia lain berbeda jalannya jadi selalu dengarkan diri kamu sendiri ya mungkin untuk itulah ada pembaharuan dari ditawar momen ini yang saya bilang tidak harus semuanya seram ada perubahan kota mungkin tempat tinggal dan lain sebagainya oke itu untuk grup pertama ya fokus silingnya dan kira-kira apa yang bisa dilakukan ingat ini tidak untuk kamu patokkan tapi kalau ini ada kejadian berarti ini memang pesan buat kamu oke kita masuk ke dalam grup kedua hello grup cu dengan batu yang aku lupa namanya apa i'm sorry i'm successful oke sebenarnya aku harus melihat dulu semuanya karena memang untuk melihat pesan general yang banyak kartu begini aku harus buka semuanya sometimes karena ada sebuah tema ataupun sebuah pesan inti dari semuanya ini dari sisi karya cinta dan juga dari kehidupan akan aku bedah disini yang kemungkinan terjadi di Maret dan diawali dengan hal bagus awal baru Ace of Souls atau pola pikir kamu hubungannya dengan intelektual dengan kebahagiaan pikirannya terus oh oke disini berarti kamu diminta untuk meninggalkan sesuatu yang sudah tidak lagi nyambung sama kamu dari segi pikiran kamu tahu ada beberapa orang beberapa hal beberapa karir beberapa tipe situasi yang sudah tidak cocok buat kamu tinggalkan itu saat kamu berani meninggalkan itu saat kamu mulai maju ke dalam siklus baru disanalah awal baru dimulai ini biasanya kesempatan besar dari sebuah anugerah atau sebuah kehidupan yang kamu belum pernah rasakan sebelumnya jadi ini pasti indah ya cuman kamu diminta untuk sadari itu kira-kira pikiran kamu ini apa aja yang masih menghambat kamu apakah kamu terlalu takut ataukah kamu terlalu bergantung pada orang lain sehingga kamu tidak pernah berkembang secara personal apakah mungkin kamu selalu menarik orang yang salah nah disitu kamu mulai pikirkan what can i do to change that apa yang harus dilakukan untuk merubah ya merubah pikiran itu dan six of wands terjadi saat kamu sudah melakukan perubahan-perubahan itu ya ten of pentacles terjadi ini kesuksesan di sisi finansial karir dan juga di sisi cinta wish fulfillment ya tapi untuk merubah dan mendobrak itu semua butuh tindakan yang memang atau butuh sebuah intervensi terhadap diri sendiri yang bisa membawa kamu kepada impian kamu karena untuk merubah hidup kamu kamu harus merubah dulu pola pikir kamu ya disana yang terkuat selalu sinkronkan dengan hati kamu kalau tidak lagi membahagiakan hati biasanya sebenarnya itu adalah jalan yang salah untuk kehidupan cinta karya itu generalnya ya untuk kehidupan cinta pay attention to the red legs oke ini bisa macam-macam jadi bukan cuman soal orang lain ini biasanya bawaan trauma sendiri juga misalnya kalau misalnya kamu bertemu seseorang ternyata dia mengingatkan kamu pada luka masa lalu nah itu sebenarnya hati-hati itu bukan intuisi kamu itu ketakutan kamu semuanya belum tentu orang itu bakal menyakiti kamu ya karena orang-orang itu beda fungsinya soulmate itu semua beda fungsinya tidak semuanya datang untuk cinta yang keras pada kamu ada beberapa yang memang datang untuk membahagiakan kamu membuat kamu tertawa begini-begini-begini nah ini juga bisa kepada mungkin tindakan orang lain yang mengingatkan kamu kepada diri kamu yang dulu dan saat kamu disakiti oleh orang lain nah itu berarti memang orang itu harus hati-hati tapi ingat yang namanya intuisi dia tidak eksplosif dia tidak buat kamu lari dia tidak boleh kemarah di tempat enggak dia ngulik-ngulik kamu pelan-pelan saat kamu mulai kenali orang ini ternyata oke benar ternyata simpatnya mirip banget sama dulu yang pernah ninggalin saya atau sama dulu yang pernah nipu bisnis saya bla 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 jadi selalu singkronkan antara intuisi dan anxiety kamu ya ada beberapa kecemasan yang cuma terjadi di kepala ya tapi belum tentu itu kenyataannya tapi intuisi kamu tahu benar mana yang terbaik buat kamu dan sebelum kamu memberikan penilaian atau seperti memberikan sebuah judgment kamu kenali dulu situasi itu kamu kenali dulu orang itu karena tidak segala sesuatu harus jadi kembar situasinya harus jadi sama situasinya enggak jangan sampai kamu melewatkan sebuah kesempatan emas hanya karena kamu takut hanya karena kamu teringat dan takut terulang kembali luka-luka lama itu ya kejadian-kejadian buruk itu pay attention to the reflex macam-macam artinya yaitu playfulness dalam cinta tolong tolong untuk lebih banyak kamu santai dan keluarkan namanya sisi-sisi optimisme seorang anak muda ya mungkin remaja saat kamu jodoh cinta kamu yakin suatu hari kamu akan bersatu dengan jodoh kamu kamu keluarkan lagi itu untuk yang berpasangan kalian bakal makin apet dan mungkin ada beberapa kejadian membuat cinta itu mulai menurun ya karena udah terlalu terbiasa begini-begini nah coba sekarang tunggukan lagi rasa cinta itu kayak balik lagi ke jaman pacaran anak-anak titip sama kaki neneknya lalu jalanlah berdua pacaran seperti dulu waktu masih muda keluarkan lagi sisi itu kobarkan lagi marriage ya ini jadi kental sama yang berumah tangga ya kurasa yang milih ini kemungkinan adalah orang-orang yang sudah punya pasangan atau orang-orang yang sudah siap untuk punya pasangan marriage ya jadi disini banyak sekali perbaikan yang bisa dilakukan untuk mengobarkan lagi bahara asmaranya dan juga untuk teman-teman bisa siap dalam persatuan union dengan cinta sejati teman-teman jadi ya tetap namanya pengalaman yang dulu adalah untuk kita waspada tapi bukan berarti kita harus waspada 100% dan setiap saat ya itu melelahkan nah kita sudah bisa menyeimbangkan antara kita hati-hati dan juga kita tetap menikmati disitulah keinginan kita tercapai disini ada chaos and conflicts dan juga come to the age oke ini yang aku minta tadi sebenernya ini aku minta untuk nonton video di yang pertama yang tadi sorry yang kartu pertama maksud aku pilihan kartu pertama karena itu sebenernya kartu the tower di deck ini ya di deck define oracle ini ya chaos and conflicts jadi ini ada hubungannya dengan yang pertama untuk beberapa orang dia harus disudutkan oleh semesta untuk bisa merubah dirinya karena mungkin peringatan kecil yang kecil-kecil tidak pernah mau didengarkan sehingga harus diberikan peringatan yang besar dan juga kalau misalnya ini ada hubungannya dengan kekacauan pikiran artinya mungkin itu yang harus ditinggalkan ya atau mungkin trauma kamu itu yang harus ditinggalkan lihat itu coba bedah kira-kira traumanya apa aja ya bukan salah orang baru mungkin itu salah kamu dan orang lama tapi jangan bawa itu ke depan nikmati kalau semua orang datang itu untuk kamu untuk perbaikan dan pengembangan jiwa kamu ya ya tinggalkan yang udah gak baik kalau enggak kalau kamu gak mau melakukan itu aku yang akan melakukannya untukmu semesta biasanya begitu hmm jadi teruslah percaya pada hati kamu kalau ada sesuatu yang sudah membuat kamu kacau dan kamu tahu itu tidak healthy lagi tidak sehat tinggalin tinggalin kenyamanan mungkin susah ditinggalin ya tapi dia tidak akan mengembangkan apa-apa dan malah akan menurunkan kualitas kamu udah tahu ada hubungan yang buruk kamu masih stay di situ nah itu sebenarnya karena kamu cuma terbiasa aja kamu takut untuk memulai yang baru padahal di situ sama sekali tidak baik buat kamu makanya biasa dengan begitu semesta akan memojokkan kamu pada sesuatu baik bisnis ataupun karya cinta disini diminta untuk optimis dan keluarkanlah kekuatan kamu saya juga disini melihat banyak bimbingan dari spirit guides yang tak terlihat tapi beliau sangat amat ingin melihat kamu berada pada jalur yang terbaik jalur yang memang untuk kamu dan disinilah mulai muncul yang namanya intervensi intervensi dan dorongan itu bisa saja muncul dari hati kamu dari pikiran kamu atau dari kejadian dalam hidup yang membuat kamu sadar pada sesuatu kayak aha moment ya kayak enlightenment super hidayah pada sesuatu sehingga itu yang membuat kamu jadi bisa memperbaiki hidup kamu dan maju dan maju dan di situ kesuksesan akan kamu raih akan kamu dapatkan dari apapun yang kamu mau ya lalu pesan yang terakhir fokus healing kamu bagi saya ini ada fokus healing yang ada hubungan dengan ini semua mungkin ada beberapa orang yang berada pada toxic relationship lama sehingga dia mulai meragukan yang namanya nilai dirinya atau harga dirinya sendiri sorry ributnya ya beauty kamu punya kecantikan itu seperti semua orang yang kamu kagumi kamu punya itu dan cintai diri kamu yang mungkin dulu banyak sekali kata-kata yang sangat toxic yang sangat merendahkan yang membuat kamu merasa kamu tidak punya arti makanya kamu diminta meninggalkan itu dan coba mulai fokus kepada apa yang terbaik dalam diri kamu sisi positif kamu karena tidak ada satupun manusia di dunia ini sempurna apalagi orang yang sudah merendahkan kamu melecehkan kamu dan orang-orang yang sudah membuat hidup kamu jadi terasa tertekan dan tidak bahagia jangan lihat kecantikan dia kegantangan dia jangan lihat uangnya dia lihat bagaimana cara dia memperlakukan kamu dan itulah cara kamu keinginan kamu untuk diperlakukan oleh orang lain berikan itu pada diri kamu oke berikan itu dan aku kamu akan tumbuh nih menjadi someone yang punya inner beauty luar biasa tahu cara menghargai diri kamu tahu cara menghargai orang lain you are beautiful inside out nah disini fokusnya disini ini energi yang paling kuat saya rasakan self love nah dengan self love ini kamu bakal kuat untuk meninggalkan sesuatu yang sebenarnya sudah tidak baik untuk kamu sesuatu yang sudah mengibarkan bendera merah dari awal sesuatu yang sampai Tuhan harus intervensi karena sudah tidak sehat untuk kamu ya dengan begitu dengan mencintai diri kamu mulai hidup kamu bakal membaik sebelum merubah dunia kamu harus merubah diri kamu karena segalanya terjadi pada dunia energi terlebih dahulu dunia energi dulu baru kenyataan kebahagiaan fisik disitu makanya disini lebih banyak perbaikan mental pada bulan maret karena memang kamu mungkin sudah lama berada pada posisi yang salah mindsetnya di luar sana pasti akan ada orang yang bisa mencintai kamu seperti bagaimana kamu ingin dicintai ya jadi fokuskan pada itu so thank you so much for group 2 sending you so much like and like bye untuk group 3 ini aku tahu ini aura codes ini aura codes ini fix aura codes pastinya mungkin untuk group 3 kita akan lihat bagaimana energi di bulan Maret buat kamu fokus pada cinta healing dan juga pada karir bisnis anything on life but you know namanya juga tarot itu fungsinya adalah untuk melihat energi sekarang bukan untuk semuanya jadi jangan berpatok pada ini keputusan besar selalu dengarkan kata hatinya tidak pada kartu ok i need to see all of this so that i can get the theme ya alright the hermit bulan Maret adalah waktunya untuk introspeksi ada hubungannya juga dengan rasa cinta atau juga hubungan dengan orang lain ya mungkin salah satu dari kamu ada yang tidak sudah tidak srek kepada sesuatu nah love kayaknya sih cinta mungkin kamu tahu dan sadar kamu berada di hubungan yang salah ataupun kamu sadar bahwa hmm apakah aku semakin tidak bahagia disini dan kamu mulai berpikir sendiri menjadi seorang pertapa ya mode pertapanya di on jadi banyak banget yang tidak mau keluar tidak mau banyak berinteraksi dengan orang lain lebih banyak melihat ke dalam diri dan kadangkala lebih banyak terutama masculine energy yang tidak mengerti bagaimana sebenarnya yang perasaan riah cuman dia tidak mau menarik diri sebenarnya itu adalah sebuah pertanda bahwa ada hal di dalam hati ya dibawah sadar yang naik dan mengganggu kamu sehingga kamu tidak mau bertemu orang lain sehingga kamu menarik diri dari dunia bisa jadi karena kamu berada pada hubungan yang salah atau pada karir dan jalur hidup yang salah nah disini waktu yang terbaik untuk mempertimbangkan semuanya mengoreksi semuanya ya menjadi pertapa untuk diri kamu sendiri pertapa itu memperbaiki hubungannya dengan diri sendiri dengan alam dengan Tuhan sehingga dia bisa mendapatkan kedamaian batin dimanapun dia berada patient oke disini aku merasakan banyak orang diminta untuk bersabar mungkin ada sesuatu yang diminta sehingga dalam mode pertapa biasanya kan banyak doa ya nah kamu sudah meminta sebuah pertanda ataupun sebuah impian pada Tuhan yang butuh kesabaran kamu tapi juga butuh perubahan dari dalam diri kamu kamu sadar untuk mendapatkan permohonan kamu itu kamu harus berupa that's why kamu diminta untuk bersabar menunggunya dan terus lakukan konsekuen eh konsisten terhadap diri kamu terhadap kerja healing kamu itu dan selalu ketahui bahwa hati kamu itu tidak pernah bohong ya kalau kamu tidak bahagia lagi pada sebuah hubungan pada sebuah jalur hidup maka besar kemungkinan bahwa itu bukan tempat terbaik buat kamu ya mungkin yang namanya mungkin yang namanya sebuah kenyamanan sulit sekali untuk kita tinggalkan ya tapi yakin hati itu tidak akan pernah bisa lama ditutupi kamu bakal merasakan stuck disitu hmm oh oke jadi ini sebenarnya adalah cara Tuhan untuk membawa kamu kepada sebuah awal baru new beginning about love emotional fulfillment ya pemenuhan batin yang membahagiakan tapi ya memang biasanya sebelumnya kamu diminta introspeksi besar-besaran kenapa kamu tidak bahagia pola pikir apa yang buat kamu tidak bahagia bersama orang seperti apa yang buat kamu tidak bahagia ya dan lain sebagainya kamu pikirkan itu dan disitulah nanti bakal masuk ke siklus baru bagus sih kartu 2 dan 3 ini Ace-nya kuat ya disana Ace of Swords disini Ace of Cups so bumi memang sudah pada bagus healing ya sehingga akan diberikan awal baru practice 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 ya latihlah diri kamu karena menjadi pertapa itu harus disiplin karena untuk mendapatkan sesuatu yang kamu mau kamu harus disiplin untuk berada di jalur yang bisa membawa kamu ke dalam impian kamu itu trust percaya coba kamu baca dan rajin-rajin nongol disini ya karena disitu saya berikan berapa petua dan jangan lupa untuk follow instagram dan facebook saya untuk benar-benar bisa tahu kehidupan saya kegiatan saya dan juga beberapa kata-kata disana banyak sih dari dulu saya suka buat kata-kata mutiara gitu ya percayakan itu semua terjadi buat kamu tapi kamu juga harus mengimbanginya dengan usaha kamu jadi seimbang semuanya tidak cuma meminta tapi juga konsisten ada beberapa hal yang belum bisa terjadi di dunia nyata ini karena harus terjadi di dunia energi lebih dulu ya semuanya harus terjadi disana seperti pada saat saya mau sembuh dari lupus di energi dulu yang terjadi saya gunakan energi healing jadi tepat sekali enam bulan kemudian sembuh reconciliation yang bisa jadi awal baru ini adalah senior beginning ini adalah dengan orang lama ya bisa jadi atau dengan kehidupan past life kamu orang dari kehidupan masa lalu yang datang tapi saya yakin dia tidak akan membuat kamu galau begini cuman kalau kamu sudah introspeksi segala hubungan yang kacau di belakang kemarin itu pasti bisa bisa ter rekonsiliasikan ya bisa berdamai kalian satu sama lain bisa jadi juga berdamai dengan diri sendiri jadi bukan hanya keluar tapi ke dalam berdamai dengan trauma kamu dengan ketakutan kamu gratitude less oke mungkin kehidupan tidaklah seindah itu ya sedang tidak seperti apa yang kamu mau tapi jangan lupa bersyukur dalam karir terutama dalam bisnis dalam keuangan terutama itu karena banyak sekali orang yang ingin ada di posisi kamu saat ini ya maka dari itu jangan pernah lupa bersyukur kamu yang dulu itu berharap ada di kamu yang hari ini dan kamu yang hari ini berharap kamu ada di masa impian kamu ya tapi yang hari ini ingat kamu punya banyak hal yang sebenarnya sudah kamu capai jadi jangan pernah lupa bersyukur itu tidak semua orang itu sebenarnya sempurna artinya mungkin kamu melihat dia seperti wow banget tapi mereka yang mereka mereka juga punya plus minus dalam hidupnya punya up and down jangan pernah lupa syukuri itu dan tahu kekuatan bersyukur itu adalah kekuatan luar biasa dia adalah penarik keajaiban bagi saya ya makanya terus lihat ke dalam diri kamu jangan bandingkan kamu dengan orang lain mereka yang mereka kamu ya kamu jalan kalian beda ya kalau kamu terus berpatut pada orang lain kamu lupa bahagia dan mensyukur apa yang ada hari ini dengan kamu lupa bahagia dan bersyukur namanya itu semesta akan sulit membawa lagi karena kamu tidak bersyukur atas apa yang sudah diberikan ya percaya bahwa segalanya itu pasti ada membuat kamu impian kamu itu pasti akan tercapai tapi ikuti jati diri kamu bukan dengan menjadi orang lain ya konsistenlah di sana konsistenlah di sana sehingga one day kamu bakal dibawa ke impian kamu itu yang menjadi dormit harus nisiplin saya bilang itu tadi kan observe lihatlah lihatlah kira-kira apa saja yang harus diperbaiki dan buat dia keluar artinya kayak ketakutan kamu itu apa aja kecemasan kamu itu apa aja dan kekurangan kamu itu apa aja perbaiki dia sehingga kayak yang kamu keluarin dia buat listnya daftarnya kira-kira apa aja yang saya takutkan apa aja yang saya cemaskan nah saat kamu keluarkan itu dia tidak akan lagi bisa mengendalikan kamu ya jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain nah kamu bukan mereka kamu punya jalan kamu kalau Steve Jobs pengen jadi Michael Jackson dia gak bakal sukses oke fokus hilingnya adalah courage keberanian dan letting go ya ada sesuatu yang ditahan banget di grup ini dan itu yang buat jadi sebenarnya impiannya sudah bentar lagi mau jadi nyata loh ya tapi masih begitu makanya amati kira-kira apa yang kamu harus perbaiki ketakutan apa yang terus dengan introspeksi itu dengan the hermit mood itu letting go sudah tidak bisa lagi kamu berada pada posisi ini berada berkubang di masa lalu ya amati kira-kira kelemahan kamu itu apa aja keluarkan dia dan buat kamu yang mengendalikan dia bukan kamu yang dikenalikan oleh dia milikilah keberanian keberaniannya courage ya dalam cinta dalam kehidupan dalam karir dalam keputusan membuat keputusan besar dalam hidup kamu bertimbangkan dengan baik amati kira-kira kamu nih baiknya dimana bersama orang seperti apa karirnya mau kemana ya amati itu kamu punya plus minus jadi jangan pernah rendahkan terus diri kamu you have the power untuk maju untuk meraih apa yang kamu mau tapi kamu gak bisa naik ke atas puncak kunung kalau kamu bawa beban bertumpuknya beban lima tas berat kamu belum nyampe kamu udah masuk jurang lepasin yang dulu-dulu impian mana tidak akan jadi nyata kalau kamu masih bawa yang dulu-dulu bawa yang jelek terutama negatif sampah itu harus dibuang pada tempatnya miliki keberanian untuk menghadapi dari kamu sendiri lepaskan yang sudah tidak lagi baik untuk kamu meskipun itu sangat nyaman tapi kenyamanan itu bisa membunuh kamu pelan-pelan ya bagi saya kenyamanan membunuh kreativitas jadi saya tipenya gubrak gabruk sih nah sekarang lebih slow down karena saya sudah ada di posisi di mana sebenarnya kerjaan saya ini banyak tantangan ya ini semua nyembung the hermit bla 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 jadi lihat dan mengamati diri kamu sendiri sih saya intinya ini mulai maret itu kenapa? karena saya ngerasain energi anugerah ada yang deket tapi kamu sendiri yang ngeblokir ya sebenarnya cinta yang kamu mau karir yang kamu mau keuangan kehidupan yang kamu mau itu sudah di depan mata tapi kamu terus blokade ya itu semua mensabotase diri kamu sendiri makanya disuruh practice, practice, practice kenapa belum sampai semua impian kamu hari ini karena karena vibrasi kamu belum sampai kenapa jodoh belum datang karena kamu belum siap atau mungkin dia yang belum siap kamu gak akan bisa melihat itu di dunia energi yang bisa kamu kendalikan adalah diri kamu sendiri ya saat kamu diri kamu sendiri itu sudah dalam tahap healing tahap bersyukur tahap bahagia dalam hidup persatuan itu akan jadi double bahagia dengan orang yang bahagia juga tapi kalau misalnya kamu sudah begitu dia belum ya tidak akan bertemu jadi percayakan bahwa ini semua sedang terjadi bekerja untuk mengwujudkan impian kamu ya coba sih lihat disini ada panggilan untuk itu untuk membuka lagi capek sumpah dua kali mending kalau ringan oh my god tuduh sih ngalir sabar ini sedang dibawa ke arah terbaik buat kamu kemana kamu seharusnya memang berada ya mungkin banyak orang yang akan kamu tinggalkan tuh bersih-bersih hati copot lakukan hal yang kecil-kecil dulu true to be told sebentar lagi akan ada kebenaran yang menjadi akan dibawanya oleh semesta untuk kamu disitu kamu bakal bisa melihat yang sesungguhnya baik untuk kamu atau enggak dan bisa memutus simfoni-simfoni lama yang belum kelar ataupun yang sebenarnya sudah tidak baik buat kamu ya awal baru juga ada telur dan itu exchanging gifts ya setelah kamu melakukan kerja mental batin dan juga kerja dalam diri kamu itu ya healing-healing itu ya anugerah boleh ya bilang tukarkan kerjamu itu pada sebuah hadiah anakku dan itu diberikan anugerah milk and honey jadi konsisten lah semua bekerja buat kamu mungkin kamu tidak bisa melihat dengan jelas tapi itu semua akan ada buat kamu dan itu semua akan membuat kamu jadi versi terbaik kamu ya true to be told orang-orang yang tidak baik akan diungkapkan di depan mata kamu atau dari dalam hati kamu kamu sudah melawan dan sudah tidak nyaman berada dalam dengan mereka begitu juga dengan karir posisi hidup dan situasi hidup yang sebenarnya tidak sehat buat kamu itu kamu sendiri yang bakal tahu karena hati kamu tidak akan pernah berdosta oke kalau baru new beginning memang untuk mendapatkan ini saya selalu tahu bukan hal mudah karena hatinya yang kamu minta adalah kemurnian hati fulfillment hati dimana kamu tidak bisa jadi orang yang lama dan tidak bisa jadi orang yang masih bawa-bawa PR lama bawa luka lama ke sini ayo konsisten sabar bentar lagi nih anugerah besar bakal datang ke dalam hidup kamu teruslah healing teruslah perbaiki improve diri kamu oke i think that's all untuk reading Maret kita thank you banget ya so they always stay tuned and watching my videos as you can soon my soul family sending you so much love pray and light love you bye di sudut malam yang tanpa bintang ku duduk diam masa terkena ku sebut dia yang aku cinta yang aku cinta Allah menyapa aku terpana na 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 na